Halo Assalamualaikum semuanya, disini kami dari kelompok 1 kelas A PPG IPS. Kita akan membuat salah satu proyek kepemimpinan dengan tema Absorik. Arang, briket, sampah organik, dimana sampah-sampahnya sendiri terdiri dari sampah rumah tangga. Nah untuk alat dan bahan yang diperlukan akan dijelaskan oleh rekan saya oleh Bapak Jumur. Baik Ibu Sela, terima kasih untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Absorik. Ini yang pertama, sampah rumah tangga. Di antaranya ada batak kelapa, kemudian ada sampah-sampah rumah tangga yang terdiri dari sayur mayur atau sisa makanan. Kemudian kami juga menambahkan biji pinus. Biji pinus ini berguna untuk memperbaiki aroma, sehingga aroma dari sampah bisa lebih sedap dicerna oleh hidung. Kemudian ada bahan lainnya seperti tepung kanji. Ya, tepung kanji ini digunakan untuk memperkat campuran-campuran bahan-bahan yang digunakan. Kemudian ada sarung tangan, kemudian ada tempat pembakaran, kemudian ada korek api, minyak tanah, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan digunakan dalam proses pembuatan Absorik ini. Oleh karenanya, mari kita lanjutkan untuk melihat proses pembuatan ini. Ini adalah hasil pembakaran sampah organik yang telah kami lakukan. Dan untuk tahap berikutnya, kami sedang menyaring hasil pembakaran sampah tersebut. Setelah proses penyaringan, kemudian kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Di mana kita akan mencampurkan beberapa bahan-bahan. Salah satunya tepung tapioca, kemudian bubuk dari sampah yang sudah kami bakar, kemudian dicampur dengan air hangar. Oke, kita lihat saja ya prosesnya seperti apa. Kita masukkan dulu tepung kanjinya, kemudian... Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Agar semua bahannya tercampur rata. Maaf ya, sedikit kebul. Nah, kita aduk-aduk. Kemudian jika dirasa sudah merata, nanti kita akan campurkan air hangat. Perbandingannya tiga berbanding satu. Tiga untuk arang, arang mumbu. Kemudian satunya itu untuk tepung tapioca. Tahap selanjutnya, yakni tahap pencetakan. Setelah semua bahan tercampur, maka selanjutnya semua bahan dicetak ke dalam sebuah cetakan dan membentuk sebuah lingkaran. Untuk bentuk bahannya bisa menyesuaikan, bisa berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Setelah kita cetak, bisa teman-teman lihat. Ini hasil arang yang sudah kita cetak. Setelah itu kita akan jemur sampai dia kering. Jika dirasa mataharinya tidak cukup, maka kita akan open ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan tahap percobaan. Berapa lama arang ini dapat bertahan apinya? Dan bagaimana jenis apinya gitu. Jadi kita jemur dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menguji cobakan arang briket yang sudah kita buat dari bahan-bahan organik. Terutama dari sampah rumah tangga. Ini warnanya hitam, sama seperti arang pada umumnya. Tapi kita akan uji cobakan, kita akan bakar arang ini. Kuat berapa lama sih? Karena saya yakin ini akan lebih bagus daripada arang pada umumnya. Kita akan coba, sekarang kita akan bakar. Oke? Oke, ini arang briket yang sudah kita bakar. Barang apinya sudah terlihat. Warnanya apinya merah. Kelebihan dari arang ini cepat. Cepat terambat dan wangi. Hanya saja ini harus ada beberapa perbaikan yang harus kita perbaiki. Dari segi ukuran ini terlihat terlalu besar. Nanti mungkin cetakannya akan kita perkecil. Selain itu kurang padat, kurang komplek. Jadi harus dipadatkan. Ini masih ada tersedia rongga-rongga kecil. Sehingga api memang menyala tapi kurang maksimal. Jadi ini harus diperbaiki oleh kita. Cuman untuk saat ini bisa dilihat bahwasannya pembakaran sudah bagus. Nanti ke depannya kita akan perbaiki kekurangan-kekurangannya. Terutama di ukuran dan kepadatan dari si arang ini. Ya teman-teman, begitulah proses pembakaran arang yang telah kita coba. Ini bertahan selama satu jam dengan lima arang. Akan lebih lama lagi bila kita menggunakan lebih dari ini. Bisa sampai satu jam setengah tergantung banyaknya arang. Perbaikan yang akan kita lakukan adalah membuat arang ini dengan ukuran yang lebih kecil supaya proses pembakaran lebih cepat. Kemudian kita memanfaatkan sampah organik dari sampah rumah tangga. Kemudian kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.